Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman teknisi semuanya salam satu perjuangan guys ya gimana servisan kita nyari ramikah suhu-suhu ya Halo my friends welcome back to my channel please support my channel like and subscribe Oke guys disempatan kali ini saya akan nge-share ya nge-share sebuah tool yang bernama ACT unlock tool ya maaf guys ini beberapa hari ini saya sudah telat upload ini lagi karena lagi banyak sibuk di dunia nyata guys ya ya buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel gadgetin mobile jangan lupa bantu supportnya like and subscribe biar saya lebih semangat lagi berbagai tool yang bermanfaat dia buat teman-teman semuanya Oke sini guys setelah kita ekstrak ya ya buat teman-teman semua mohon jangan di skip-skip video ini ya mohon lihat sampai selesai ya tuh password installnya nanti sudah akan saya sertakan ya di setelah teman-teman ekstrak nanti akan teman-teman mendapatkan teks dokumen seperti ini ya di dalamnya nanti sudah tertera untuk apanya untuk password installnya dan username untuk menjalankan programnya untuk menjalankan program tool ini ya setelah kita install install terlebih dahulu ya ya kalau soal penginstalannya ya sebetulnya tergantung spek apa ya tergantung spek perangkat komputer teman-teman ya ataupun tergantung spek laptop teman-teman ada yang mengeluh waktu menginstal tool ini ya katanya lambat ya ataupun ada yang tidak bisa terinstall itu tergantung tergantung spek komputer teman-teman buat saya lancar-lancar aja sih yes to all ya jika muncul pemberitahun seperti ini yes to all saja ya itu tandanya kita sudah pernah Hai ekstrak ya ataupun menginstal file ini ya Oke di sini setelah di install ya setelah di install kita kita jalankan untuk setup ekstrak nya ya Nah di sini gitu muncul ya untuk bar loginnya ya di sini ya ini untuk username nya username untuk menjalankan program tool ini ya nanti akan saya sertakan ya setelah teman-teman ekstrak nanti ya teman-teman akan mendapatkan sebuah teks dokumennya teks password install dan username untuk loginnya ataupun username aktifasinya Oke guys seperti inilah tampilannya hct-unlock tool ya tuh versi terbarunya sekarang sudah rilis update jadi versi 3 ya Oh ya betul ini karya anak bangsa guys ya terlihat karyana bangsa made in Indonesia this is tool made in Indonesia Hai Oke my friends untuk fungsi dan menu fiturnya lengkap ya lumayanlah lengkap namun kita apa ya akan uji coba pelan-pelannya ya untuk di apa untuk teman-teman teknisi pemula tool-tool seperti ini sudah bisa lah ya untuk sementara guys ya untuk menggunakan tool-tool yang gratisan Hai jadi teman-teman sudah tidak perlu aktifasi-aktifasi yang lainnya lagi ya karena sekarang banyak apa ya banyak tool sudah bisa membaipas out ya tool-tool gratisan sudah banyak yang bisa membaipas out ya Hai ya namun tidak ini ya guys ya tidak tidak sesempurna tool yang berbayar gitu ya perbandingannya Hai apa ya Hai apa ya perbandingannya 60% dan 40%-nya Hai ya namanya yang namanya tool gratisan itu ya pasti fungsinya terbatas gas ya jadi kita tidak bisa mengharap lebih jadi kita jangan pernah berharap lebih ya jangan berharap fungsinya seperti tool yang berbayar gitu ya namun setelah saya ini ya setelah saya perhatikan ini ya dari struktur Hai fungsionalnya sepertinya tool ini hanya support kursus di kursus di chipset mediatek saja ya Hai sepertinya tool ini hanya aku di spesialiskan untuk chipset mediatek saja ya guys karena saya tidak melihat apa ya setelah saya Scroll dari tadi Hai tidak ada saya lihat ya untuk Hai navigasi button untuk Qualcomm ya tidak ada saya lihat semuanya sepertinya fungsional untuk chipset mediatek ini untuk menu-menu fitur fungsionalnya Hai sepertinya tool ini hanya bisa memproses yang berchipset mediatek ya Hai teman-teman jangan salah ya karena dari data codingnya saja ya dari data codingnya saya sudah bisa perhatikan ya dia lebih sebelumnya sudah sempat saya jelajah ya untuk data codingnya ini lebih banyak bukan lebih banyak ya sepertinya hanya berlaku untuk chipset Qualcomm saja ini ya toolnya guys ya jangan teman-teman jangan salah paham ya Hai walaupun tipe brandnya Hai tampil Hai ruah meruah ya Hai lengkapnya nao jubila teman-teman jangan salah ya jangan teman-teman jangan jangan nanti Qualcomm teman-teman eksekusi menggunakan tool ini ya Hai terakhir nanti teman-teman tengok-tengokannya sama komputernya Wah gua 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 ya namun kalau untuk eksekusi apa ya Hai Mediatek bisa lagi saya Hai untuk Android 11 sepertinya ini kebanyakan sub lebih support ke Android 11 kebawah ya Hai ini infini agak set untuk di brand infini kita cekin ya Hai ini masih paling mentok sampai di hot 11 ya Hai hot 11 ya Hai sepertinya ini pun untuk apanya ya Hai sepertinya Hai bapak kita ini yang menyiptakan tool ini sepertinya masih banyak lagi PRnya sepertinya tuh apanya untuk scroll gulir beapannya navigasi gulirnya ya navigasi gulirnya dia tidak secara otomatis ya tidak menggulir secara otomatis pak seharus manual bisa teman-teman lihat nah saya dari tadi naikkan turunkan naikkan turunkan ya untuk ininya untuk menggeser dan mengecek-ngecek tipe tipe-tipe brand ini sepertinya buat apa ya agiti tim ya buat agiti tim seperti masih banyak PR lagi ya untuk perbaikan kedepannya untuk di tool ini ya buat agiti timnya air ya ya Terima kasih.